Hai yang namanya Alian itu yang mana ini Oh yang banyak pengunjungnya itu ya ini nih letusan yang berapa 2010 di mana batu alian ya batu alian ini sama rumohan dari mana nih dari Cimayai ya Oh gimana rasanya Oh menyenangkan ya Oh berapa berapa orang nih ini lapan armada lapan armada ya dari mana pos mana RBM RBM itu mana RBM itu Resta Bunda Merapi Oh Resta Bunda Merapi ya saat ini ternyata masih rame ya aman nih sebetulnya di sini masih kategori aman ya ini kata pebicaraan Pak daerah aman ya berapa kilometer dari sini kita ada tujuh kilo dari puncak tujuh kilo dari puncak ya Iya oke Terima kasih oke sukses Bu asik Bu asik di mana nih batu alian ya batu alian ya itu apa yang yang dilihat di pas mas kota batu yang mirip kayak ada wajah ada wajahnya ya kayak wajah manusia ini masuk kategori daerah aman ya jambu jambu ya berapa kilometer dari puncak di puncak sekitar tujuh kilo tujuh kilo mungkin bisa kita lihat di dalam ada apa ini yang namanya alien itu yang mana ini Oh yang banyak pengunjungnya itu ya ini nih letusan yang berapa 2010 Oh termasuk yang ada di sungai gendol yang tengah berunggang itu ya waktu gede ya Mas Kotel keistimewaan batu ini apa ini Mas keistimewaan ya ini mirip kayak wajah manusia jadi batunya mirip kayak wajah manusia di dunia kan enggak ada sebelum 2010 habis eropsi 2010 muncul muncul ya ya soalnya dulu sini kan darah ada rumah penduduknya ini dulu rumah penduduk ya yang namanya alien itu yang namanya siapa warga warga ya warga batur jambu bar kerjambu jadi daerah ini masuk kategori aman sementara masih aman enam kilometer tujuh kilo ya apa sih keistimewaan kita akan lihat kalau di jauh ya oke ini ada yang foto-foto juga ya ini yang namanya batu alian alian ya oke ini beratnya berapa ton ini kira-kira hipertonton ya dari jauh kelihatan seperti wajah wajah manusia ya batu alian disini juga dikembangkan tempat-tempat untuk suah foto ya iya untuk selfie untuk selfie itu namanya apa ini ini namanya apa ini seperti ini hewan purba ya iya iya kalau yang sana itu kayak ya ada dinosaurus ya kayak tumpahan apa itu ke lahar oke disini juga ada seperti tumpahan lahar panas ya ada han panas ada braunnya juga jadi yang pengen wisata di Yogyakarta masih bisa di ee mengunjungi tempat ini ya jika ada apa ini pak pak burung burung apa ini burung awel burung awel ya nah ini nah ini burung 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 selamat menikmati pak kesannya wisata disini gimana pak excellent ya gak takut dengan suasana Merapi yang level 3 ini pak masih level 3 ya masih aman ya pak tadi bersama dengan berapa rombongan ada 3 mobil 3 mobil ya pak siapa namanya pak pak asep dari Bandung bersih pak ya ini juga masuk dalam batu volkanik yang latusan kapan ini mas sama ya kok rupanya beda ini warnanya beda apa ini dari perut Merapi mahma ya ya ini biasa bisa dilihat ini batu dari perut Merapi penambungan air berjalan-jalan di apa tadi alien ya batu alien yang saat ini saya akan menyerumput kopi Merapi ya mas ya di Kopi Kalia jadi pemirsa yang ingin berwisata di Lereng Merapi jangan lupa ya mampir di Kopi Kalia ya menyajikan kopi khas dari Lereng Gunung Merapi ada Robusta dan apa pak Arabica nama Wen Arabica ya Wen nah ini wah luar biasa enak ya hangat disini ya suasananya bagus tuh kotor-kotor juga bagus bisa dilihat nih nah ini bangunannya unik ya etnik apa ini bentuknya bangunannya ya kayak suku di Anu ya kayak duit ya ini kebetulan saya ketemu ketemu langsung dengan owner-nya ya Mas Kotel ya Mas Kotel ini asli dari mana Petong ya Mas Kotel dari Petong ada di Kapaniwon Cangkringan Sleman daerah Stima Yogyakarta oke saya akan melanjutkan muncuk kopi kopi merapi